Agama ini pada dasarnya adalah mudah Dan agama itu biasa-biasa aja Tidak perlu berkreasi Dalam beragama hanya ngikut Gimana kata Nabi dan para sahabat Ridwanullah alaihi majma'in Nah diantara adab Kita belajar Di majelis itu Jangan menjauhi guru Justru harus mendekat Ya Sebagian orang Di masjid Kalau kajian itu di kampung Gurunya Misalnya di tengah Di depan dekat mimbar Biasanya Dimana gitu Sambil bersandar Di kampung sambil ngabakwa Sambil ngerokok Jadi Menjauh Ini gak sesuai dengan sunnah Gak sesuai dengan adab Ingat atau lihat Contoh yang Ditampilkan oleh Rasulullah Oleh Malaikat Jibril Di hadapan Rasulullah Saking dekatnya Kedua lututnya Ditempelkan ke Kedua lutut Rasul Yang pada waktu itu Posisinya sebagai Gurunya Malaikat Jibril Karena Malaikat Jibril Yang bertanya Dan Bahkan Kedua telapak tangannya Diletakkan di kedua pahanya Menunjukkan apa Menunjukkan ketawalbuan Seorang murid Di hadapan guru Dan Betul-betul Dia Menyiapkan diri Untuk menerima ilmu Yang akan diberikan oleh gurunya Nah itu adabnya Termasuk juga Ketika Sahabat sekalian Belajar Secara online Harus betul-betul siap Menyiapkan bukunya Menyiapkan penanya Memperhatikan Apa yang disampaikan Nah Seperti Seperti itulah adabnya Agama itu mudah Cukupkanlah Dengan apa yang diajarkan Rasul Dan dipraktikan oleh Para sahabat Belajar Islam Berilmu Sebelum berucap Dan beramal